Terima kasih Anda masih bersama Polis Line. Mirsa, empat anggota keluarga di Depok, Jawa Barat diserang oleh orang tak dikenal. Korban diserang saat sedang tidur dengan menggunakan benda tumpul. Empat anggota keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua orang anak yang sedang tidur tiba-tiba diserang dengan menggunakan benda tumpul oleh orang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit umum daerah kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada Jumat Dinihari di sebuah rumah di kawasan Curug, Bojong Sari, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tapi sepantau saya belum ada masalah apa-apa sih. Sudah merambut juga barang-barang ada yang hilang. Semuanya lukut semua. Keserang gitu aja. Paling pertama yang dincer bapaknya. Bapaknya dincer, kedua ibu-ibunya. Baru anaknya ini, kedua ibu-ibuannya. Kapolsek Sawangan Kompol Supra Setio mengatakan pihaknya tengah mendalami peristiwa tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap identitas pelaku. Cek PKP kemudian betul bahwa ada pengenayaan yang mengakibatkan empat korban luka-luka. Sementara empat korban tersebut sedang dirawat di RSUD. Hingga kini korban belum dapat dimintai keterangan dan pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, INUS melaporkan.